Oke nomor tiga Penyakit kaki gajah adalah Oke ini sering disebut Penyakitnya Vilariasis atau Elephant Tiasis Nah ini masuk cacing mana sih? Disini ada kata-kata cacing kan ya? Dia masuk Mana nih? Malah cacing Cacingnya cacing Ingat kalau kita ngomongin Vermes atau kelompok cacing Kita ngomongin tiga taksa besar Yang pertama adalah Cacing pipih Yang ini pelatih hel Yang kedua adalah Nematoda atau nematel mites Yang ketiga adalah anelid Nah biasanya yang berupa parasit adalah Dua genus Dua kelompok pertama ini nih Yang pertama gak semuanya parasit Yang kedua ini mayoritas adalah parasit Dan vilariasis itu masuk ke dalam Si nematoda Vilariasis itu kayak bentuk cacingnya itu kayak gini Kenapa namanya vilaria Itu mirip kayak Pita Dan biasanya dia hidupnya Monogami Wah mesra Jangan salah Ini Betinanya Ini Jantannya Jantannya nempel sama betina Untuk kayak Ya numpang makan doang Parasit Udah parasit Diparasitin lagi Ini parasit double Dia parasit sama manusia Ada lagi yang parasit sama dia Perseption Oke jadi gue balik kesini Cara Dia Menginfeksi Jadi gimana sih Kalau Berarti Misalnya ini adalah Gue anggap Ini ruang jantung Ada Atrium Ada juga Vena kava Terus ada Aorta Terus ada yang Kesamping kanan kiri Vena pulmonaris Nah Nah sekarang Ini kan ke atas sama ke bawah ya Ada yang bagian Nah sebetulnya Kalau lu terusin ke bawah Ininya kan Ini ke jaringan Terus balik lagi Ke dalam jantung Vena kava inferior Nah ini adalah jaringan Sebenarnya ketika di jaringan Cairan-cairan itu keluar Kenapa? Ya karena fungsi darah itu Adalah menyebarkan nutrisi Dan menyebarkan oksigen kan Jadi kalau lu mau lihat Kapilar darah di daerah sini Di daerah yang dekat-dekat Kapilar tipis ini Bentuknya itu kayak Kayak ada Zigsawnya gitu Kenapa bentuknya zigsaw? Karena dia bisa Agak sedikit kebuka Supaya Cairannya bisa keluar Agak bocor dikit lah Nah ketika bocor Di bagian paling bawah Di bagian Saya nih Bagian Kaki Nah Gimana caranya Supaya darah dari bawah Telapak kaki lu Itu bisa naik ke atas Kan ini Against gravity kan Atau ngelawan gravitasi kan Caranya adalah Biasanya orang yang banyak jalan Itu lebih sehat Kenapa? Karena disini Otot-otot tendon sini Itu neken Neken ke arah venanya Jadi kayak Vena Itu kalau dilihat Dari zoomnya Ada bagian Kayak katup-katup Kayak gini Jadi ketika darahnya Ketekan ke atas Set Dia mau balik ke bawah Ketahan Set Ketahan lagi Ini akan ditekan Sama si Tendonnya kan Kayak banyak jalan Sehat banget Nah Sekarang tapi Kalau ada cairan-cairan Yang ngumpul Di daerah bawah Ambil deh gue Ngambil cairan-cairannya Yang ngumpul di bawah Dia Gak bisa masuk lagi Kedalam Kedalam Kapilar darah Ke vena Pembulu darah balik Yang dia lakukan adalah Ini kan pembulu darah kan Vena Kava Sistem vena kava Inferior Artinya adalah Pembulu darah yang balik ke jantung Dari bagian bawah tubuh Dia makanya adalah Saluran Limfe Saluran limfe Atau dibilang juga Saluran getah bening Itu ibaratnya Adalah jalan tikus Untuk sistem transportasi Di dalam tubuh lu Kalau misalnya Ini gak bisa ke atas Dia Dia akan ada saluran-saluran Yang butuh kayak gini Nah ini luarnya bolong Terus diangkut ke atas Diangkut ke atas Sampai kalau misalnya ini orang Di daerah selangkangan Daerah ini adalah Misalnya getah beningnya Gue kasih warna Ini Getah beningnya Kayak cabang-cabang Di mana-mana Ngumpul di daerah selangkangan Ada nodulnya Terus nodulnya berikut lagi Itu ada di daerah Armpit Atau bagian ketek Oke lo kalau agak-agak Ada infeksi Bagian-bagian Ketek lo agak sakit Tidik kan Ini kenapa nih Orangnya agak-agak Stronger Ini cuma Kan Nah daerah sini Ini juga ada nodul lagi Nah di daerah nodul Terus ada organ Yang untuk Ceran limpa itu Namanya limpa Limpo sama limpa beda ya Kalau ini adalah Saliran limpo Organ disini Namanya limpa Limpa juga berperan Dalam penghancuran bakteri Nah sekarang Kalau misalnya saluran limpa Limfonya itu Di blok Sama cacing Gue kasih warna merah Disini Dia hidup disini Dia makan inutrisi Yang balik ke arah jantung Nanti seluruh saluran limpo ini Akan balik ke arah jantung Dari sini semua Dan Dikosongin Dikosongin lagi Ke arah jantung Berarti cerannya Nggak numpuk di bawah kan Cerannya balik lagi ke jantung Jantung putar lagi Ini ada kayak Jadi gininya lagi Kebuka Kalau sisim pedaran darah jantung Pedaran darah tertutup Kalau limpa adalah Pedaran darah terbuka Nah Karena disini Udah numpuk Cerannya Akibatnya adalah Elephantiasis Kakinya jadi gede Karena cerannya numpuk Dan terjadi Penumpukan bakteri Dan infeksi Bahkan Nggak cuma di bawah Kalau misalnya terjadinya Di lengan Itu bisa jadi Elephantiasis di bagian lengan Jadi tambah berotot Tapi karena Penyakit Vilariasis Yang Gue waktu itu Pernah bilang Ada foto yang gue lihat Di bagian testisnya Itu terhambat Jadi testis itu sampai Menjunta sampai ke bawah Karena penggumpalan dari Bukan penggumpalan Sorry Penumpukan ceran Nah bisa elastis Ya karena Sel-sel terus di belah sana Nah ini semua Akibat dari siapa sih Apakah tikus Tikus biasanya Dipersalahkan oleh Penyakit PES PES ini Istilahnya Black Death PES ini Black Death itu Tahun berapa Seribu 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 Sepertiga penduduk Eropa Ya habis lah Gara-gara penyakit PES ini Terus kalau sekarang Itu udah Udah jarang sih PES Adanya kayak Cikungunya Penyakit yang Dari urin tikus Kalau lagi banjir Nyamuk Oke Nyamuk ini Nyamuknya Surah banyak ya Kalau Nah Kalau si Elephantiasis Kebetulan Nyamuknya yang Namanya jenis Jadi dari Genus Siput Ini biasanya adalah Penyakit-penyakit Bukan filaresis Penyakitnya Skistosoma Ini nama spesiesnya Tapi kalau ada penyakit Itu Skistosoma Siasis Ada sisnya itu Biasanya ada penyakitnya Kayak dari filaria kan Cacing filaria Kecua Kecua mungkin Dipteri sama ini Sama diare Biasanya Penyebarnya Lalat Nah ini biasanya kolera Penyakit kolera Disebarkan soalnya Lalat Atau penyakit yang Kalau lalatnya di Afrika Itu penyakit tidur Oke Berarti sekarang Untuk tiga Jawabannya B Simple sih Nyamuk Tapi gue sedikit jelasin Tentang gimana Si Wuceria Bang Oh iya By the way Culex ini adalah Namanya apa Kalau pembawa Factor Sedangkan The real culpritnya Atau Yang betul-betul Ininya sih Filariasis namanya Wuceria Nah Lu tau nama Bang Croft itu Sebenarnya nama orang kan Kalau di Di nama latin Kalau lu nemuin spesies Lu berat Kasih nama lu sendiri Ke dalam nama spesies Bukan genusnya Mungkin orang ini Kasian juga ya Ini gara-gara si Bang Croft Jadi kayak Kita kenapa Ngingin gini Oke Jadi nomor tiga jawabannya Nyamuk Till next Till next Terima kasih telah-gara si Terima kasih telah-gara si